Sementara usai diperiksa selama 8 jam oleh penyidik KPK, Gubernur Provinsi Jambi, Zumi Zola, membantah tuduhan keterlibatan dirinya dalam kasus suap pengesahan era PBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2018. Ia mengakutlah memberi arahan sesuai aturan pada jajarannya di pemerintahan. Pada pemeriksaan ini, Zumi diperiksa sebagai saksi untuk kasus Saifudin, asisten bidang 3 Provinsi Jambi. Sebelumnya, 28 November lalu, KPK menangkap tangan 8 orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi di Jakarta dan Jambi. Empat diantaranya kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Mereka berasal dari unsur pemerintahan dan anggota DPRD Jambi. KPK juga menyita uang tunai sebesar 4,7 miliar rupiah yang diduga untuk memuluskan pengesahan anggaran era PBD Jambi. Tim Liputan melaporkan untuk NET.